musik Jalur Pantura Demak Kudus terputus akibat tanggul kiri sungai Wulan Jebol, sejak Minggu 17 Maret 2024 tanggul sungai yang jebol itu membuat arus lalu lintas di jalur tersebut menjadi padat. Satlantas Polres Demak mengalihkan kendaraan kecil yang hendak menuju Pati dan Surabaya melalui jalur Trengguli menuju Mijen Welahan Jepara Kudus Pati. Sementara untuk mengurangi kepadatan arus kendaraan di jalur tersebut, Satlantas Polres Kudus berkoordinasi dengan Satlantas Polres Rembang dan Pati mengarahkan kendaraan bersumbu 3 menuju Semarang melalui Blora maupun Grobogan. Jebolnya tanggul sungai Wulan juga mengakibatkan sekitar 10 desa di kecamatan Karanganyar Demak terdampak. Untuk jumlah warga yang terdampak terdapat sekitar 8.000 jiwa, namun hingga saat ini belum tersedia tempat pengungsian, rencananya warga akan mengungsi di Balai Desa Kedung Warulor dan Balai Desa Ketanjung, tetapi aksesnya tergenang air. Sementara ini warga bertahan di tanggul sungai Wulan dan di bawah jembatan Tanggul Angin. Di wilayah Kabupaten Kudus, tim BPBD mencatat sebanyak 32.952 warga dari 29 desa terdampak, dan sekitar 1.619 di antaranya mulai mengungsi ke 17 lokasi pengungsian yang telah disediakan. Pemerintah Kabupaten Kudus telah menetapkan status tanggap darurat menyusul terjadinya bencana yang melanda 5 kecamatan. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB melakukan modifikasi cuaca untuk mengurangi intensitas hujan, pemicu bencana yang melanda sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Modifikasi cuaca akan dilakukan selama 5 hari, mulai 16-20 Maret tahun 2024, upaya tersebut diharapkan dapat berjalan lancar, sehingga intensitas hujan di Jawa Tengah semakin berkurang.